Anda masih bersama kami di Liputanam Pagi. Saudara Pasar Murah Sembako di Serbu, warga Bataram, Nusa Tenggara Barat, dan Batang, Jawa Tengah. Ya, mereka rela antri berjam-jam dan berdesak-desakan demi memenuhi stok kebutuhan pangan berharga murah jelang bulan puasa. Warga yang berdesak-desakan berebut masuk ke salah satu ruangan di kantor Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, demi mendapat beras 5 kg seharga Rp52.000. Panitia yang mengimbau warga untuk tertib, tak dihiraukan warga, yang mayoritas sudah antri lebih dari satu jam di lokasi. 5 ton beras yang dijual hari itu pun ludes dalam 2 jam. Suasana serupa juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sejak Jumat pagi, warga antri demi bisa membeli sembako dengan harga murah. Selain beras 5 kg yang dijual Rp52.000, telur, cabai merah, bawang putih, dan bawang merah juga dijual dengan harga di bawah harga pasar saat ini. Ya, senang sih ya sebagai ibu rumah tangga, karena dapat harga harga murah. Malah lagi mau pulang suasa. Di pasar murah yang digelar di kompleks pemerintah Kabupaten Batang ini, Panitia juga menyediakan paket sembako yang dijual Rp75.000. Harga itu termasuk subsidi Rp10.000 dari Bank Indonesia, serta bagi warga yang membelinya dengan aplikasi KRIS, paket bisa ditebus seharga Rp60.000. Pasar murah seperti ini digelar sebagai salah satu upaya pemerintah menurunkan harga sembako jelang bulan puasa. Pembelian warga dibatasi dan lokasi penjualannya berpindah-pindah agar tersalurkan dengan merata. Riyadi Sulhi dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Batang, Jawa Tengah.